Seorang perempuan menjadi korban pengkaniayaan oleh pacarnya di dalam lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban melaporkan pelaku ke polisi dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Korban dianiaya pacarnya di dalam lift hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya kekerasan fisik, korban juga mendapatkan kekerasan verbal oleh pacarnya. Korban telah melaporkan pelaku ke polisi dengan menyertakan bukti visum dan rekaman CCTV. Akhirnya dia balikin HP ke Sabang bilang lagi nih, mas ini bisa diusut ya mas ke kepolisian. Dia nantangin saya, silahkan luapunin aja saya nggak takut. Kurang dari 24 jam usai pelaporan korban, polisi posa Cengkareng menangkap pelaku penganiayaan perempuan di lift. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa pelaku secara intensif untuk mencari tahu motif penganiayaan. Terlapor ya diduga namanya saudara MBA ini sudah diamankan oleh rekan-rekan dari Posek Cengkareng untuk selanjutnya dilakukan pendalaman pemeriksaan. Bagaimana cara dia melakukan penganiayaan, apa motifnya, latar belakangnya, seperti apa ini dilakukan pendalaman. Polisi dari unit resrim Posek Cengkareng, Jakarta Barat melakukan olah TKP di lokasi penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap pacarnya. Dari lokasi kejadian, petugas mendapatkan sejumlah barang bukti berupa rekaman CCTV dan beberapa helai baju yang digunakan korban dan pelaku. Sekarang lagi olah TKP, kaya hal kejadian viral yang diduga adanya seorang seseorang kuat dianyaya oleh pacarnya di dalam list. Makanya ini Pak Kami telah ratikan olah TKP. Dan olah TKP ada barang bukti yang diamankan. Atau misalnya surapu antik tara, barang bukti. Ada beberapa yang dihamankan, yaitu pakaian yang digunakan oleh petugas pelaku dan yang dipakai oleh Pak Kami.